Saat itu posisi di garasi, tanpa menjelaskan apapun yang terjadi, tapi yang jelas posisi di luar rumah itu sudah banyak anggota provos, mobil provos, mobil dinas, dan mobil kalau tidak salah mobil satres krim Jakarta Selatan. Setelah dia masuk dari garasi menuju dapur, belok kanan ada kongliong yang mengarah ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Saya sempat bernanya di situ kepada beliau, karena... Ini setelah di dalam rumah ya? Iya, dari posisinya masih di dapur. Karena terlihat seseorang tergeletak di sebelah tangga, saya tanya, mau dia jenderal? Itu siapa? Joshua. Kenapa jenderal? Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu. Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus, kenapa tergeletak? Saya lupa secara persis apakah tembak, menembak, ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang boleh ditelitakan seperti itu. Jadi pada waktu itu, saudara masih melihat jenazah korban. Masih ada yang mulia. Masih ya, saudara sudah datang ke situ itu ya? Masih ada yang mulia. Cuman saya lupa penjelasan, maksudnya keterangan yang saat itu seperti apa. Tapi yang jelas, beliau menjelaskan bahwa ada peristiwa tembak-menembak atau Joshua ditembak sama judan yang lain. Masih belum diapa-apakan, masih di situ ya? Dan di dalam ruangan itu sudah ada beberapa anggota pros, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim. Saya masuk, sempat ditanyakan oleh Pak Karo Provos, kenapa bisa sampai di sini? Ini saya jelaskan, saya Ari Cahya dari Bar Eskrim. Dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi mengikuti Pak FS mendekati janazah Joshua, kemudian setelah saya melihat sekitar sebentar, si Riki dengan Richard itu seperti menghampiri Pak FS, kemudian saya tanya ke Riki, karena saya tahu Riki. Kenapa saya tahu Riki? Riki kan dulu mantan Judan Bapak saat diripidum. Kalau Richard saya enggak tahu. Saya tanya Riki, ada apa? Dia dan tembak-menembak dengan Joshua, sambil dia menunjuk ke arah Joshua yang enggak posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu Joshua? Siap dan? Kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, siap dan? Saya yang nembak. Saya enggak tanya banyak. Pada saat saya mau mengarah keluar, ada beberapa atensi dari anggota provos. Saya keluar, saya ke garasi, karena saya bisa di situ kan karena dipanggil Pak FS dan saya bukan penyidiknya. Makanya saya keluar kembali. Setelah saya keluar di garasi, saya melihat Pak FS menelpon di bawah pohon karena rumahnya huk. Jadi ada tamannya. Beliau nelpon di situ cukup lama dan saya tidak tahu menelpon siapa. Kemudian ambulan datang. Saat ambulan datang, petugasnya sendirian. Awalnya yang boleh diturunkan itu tempat tidur yang ada rodanya dari mobil tersebut. Tapi karena tidak memungkinkan dengan posisi masuk pintu garasi yang kecil, sehingga tidak jadi. Lalu kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulan itu tandu search and rescue. Kemudian Pak FS masuk ke dalam bersama si petugas ambulan tersebut. Terus tidak lama memanggil saya, Chai tolong bantu angkat jenazah. Saya melihat ke dalam posisi jenazah itu sudah berada di dalam kantong namun kesulitan untuk diangkat ke atas tandu.